Nur Rahman, pemuda berusia 33 tahun asal Kulon Progo, baru-baru ini menyita perhatian publik. Pemuda yang kerap disapa Nur itu, kerap kali menjadi perguncingan di kampungnya, lantaran dirinya disangka hanya seorang pengangguran. Namun tak disangka, Nur yang disebut tukang begadang dan asosial itu, justru diam-diam bekerja mengelola puluhan server di berbagai negara. Nur yang merupakan anak dari keluarga biasa menceritakan kegigihan orang tuanya untuk dapat membiayainya sekolah. Nur, sekolah di jurusan teknologi informasi yang tentu membutuhkan banyak biaya. Di kelas 1, Nur sudah menarik kabel dan membuat jaringan komputer dari ruang guru. Ketika teman sebayanya masih belajar install software dan merakit komputer. Nyaris setiap hari, Nur menghabiskan harinya di warnet untuk belajar mengelola jaringan IT. Bahkan ia mengaku belajar menjadi seorang hacker. Selepas remaja, Nur terus mencoba peruntungan bahkan hingga merantau ke Samarinda. Hingga di mana dirinya berkenalan dengan orang Singapura bernama Samuel dan bekerja freelance padanya. Masa depan Nur beranjak berubah saat ia dipercaya mengontrol kebutuhan perangkat yang dikendalikannya secara remote. Waktu terus berputar, dan Nur mendapat posisi sebagai engineering maintenance di perusahaan itu. Meski bekerja di perusahaan asing, Nur mengaku gajinya tak lebih besar dari PNS golongan 3A. Kendati begitu, dari penghasilannya, Nur bisa membiayai keluarganya, termasuk membalas budi kepada orang tuanya. Nur bahkan mengambil alih hutang milik orang tuanya dan menjadi tulang punggung. Tak hanya itu, pekerjaan Nur itu membuatnya mampu merenovasi rumah orang tuanya yang awalnya hanya berdinding bambu. Bukan hanya mengubah nasib keluarga, Nur rupanya juga peduli dengan sekitar. Ia membagikan internet gratis kepada tetangganya. Terima kasih telah menonton!